Intro Yo what's up guys ketemu lagi di channel yang gak konsisten dan gak pernah konsisten karena kontennya gak konsisten ganti-ganti mulu gitu ya kadang ada unboxing kadang ada film pendek kadang ada video musik dan lain sebagainya pokoknya channel yang paling gak konsisten santero youtube ya ketemu lagi sama saya Pras dan kita kayak yang tadi udah gue bilang ya kemarin udah gue bilang bakalan unboxing lagi musikbok seharga ceban alias 10 ribuan yang gue dapet dari Shopee dan kebetulan Shopee lagi promo gede-gedean kayaknya di di bulan Ramadan ini yang gak tau mungkin ingin dapet pahala yang lebih kali ya ya kemarin dan gue tadi itu tadi siang itu sempet buka di Shopee ada advent type 4G udah 4G harganya cuma ceban dan kebetulan gue telat gitu ya telat dalam waktu 10 menit itu udah abis waduh ketinggalan gue tapi untungnya gue udah dapet speaker ya speaker yang harganya cuma ceban langsung di unboxing aja oh iya video ini juga sekaligus apa namanya review daripada kamera ever cost elevate y2 power yang baterainya 6200 mAh dan sedikit untuk reviewnya baterainya bisa bertahan 3 hari pemakaian yang agak berat kalau gue tapi untuk pemakaian normal sih katanya bisa 5 harian gitu ya gak tau sih belum tak coba untuk pemakaian normalnya yaudah langsung gak unboxing aja ini barangnya baru dateng tadi dan nanti untuk part ketiganya besok ya terus ini barangnya gue sensor aja ini namanya tapi kalau kalian mau kirim atau mau ngasih sesuatu ke gue boleh ya dikirim ke alamat itu terus langsung gue unboxing aja gak usah lama-lama gak pake lama ya karena speakernya cuma harganya cuma ceban jadi ngapain lama-lama ya langsung kita buka disini sudah ada cutter karaten yang sering gue pake buat unboxing cutter berkarat yang penuh dengan jasa yuk langsung dibuka aja boxnya kayaknya kameranya terlalu deket deh tapi gak apa-apa ini dia gue intip-intip dulu wih ada warna merah sama putih Indonesia banget ya terus kita lihat speakernya kayak apa nah ini dia boxnya untuk kalian yang pengen lihat apa namanya speknya kalian bisa pause dulu merknya Table Pro G2 G2 ya Table Pro G2 G2 ya basahnya terus untuk bagian atasnya seperti ini warna merah merah polos ya kayak warna merah polos terus yang sampingnya ini ada speknya waduh gak fokus kayaknya nih bro oke seperti ini kalau kalian mau baca silahkan di pause kalau gak mau baca yaudah dirokan aja terus di bawahnya cuma kayak gini made in sina seperti biasa buatan sina terus di sampingnya lagi ada apa ini wah jatuh ada tulisan seperti ini silahkan di pause kalau mau baca kalau gak mau baca gak usah di pause ya ini warna hitam itu color bro iya color ales color bukan ya ya pokoknya males review lah ya namanya juga channel yang gak ini kan channel yang gak konsisten tuh tadi ada suara orang makhluk aneh gaib dan disini ada apa namanya ada di bagian depannya ada gambar speakernya seperti ini kurang lebih tampilannya ya langsung kita buka aja speakernya apa yang ada di dalamnya oh iya yang tadi itu gak ada buku garansi yang sekarang juga kayaknya gak ada tapi ini lebih bagus ada plastiknya untuk speakernya sendiri unitnya sendiri seperti ini ada sedikit barat disini gak tau pengiriman atau apa terus speakernya seperti ini ini gak terlalu berat gak kayak yang tadi kalau yang tadi bisa buat lempar maling kalau yang ini kayaknya buat lempar mental juga ya terus di dalamnya ada kabel ini udah micro usb jadi udah bisa di charge pake charge handphone biasanya kan kalau ada speaker box yang music box yang apa namanya speaker portable yang pake mini usb itu gue males banget tuh nyarinya susah masalahnya kalau ini bisa di charge pake charger handphone langsung kita nyalain dulu speakernya ya mas bro disini sudah ada 2 makhluk aneh langsung gue shoot aja deh ambil gambarnya itu dia gak tau ngapain tuh mereka harusnya lo yang ngambil gambar bro oke untuk speakernya sendiri seperti ini untuk tampilan belakangnya disini ada usb colokan untuk usb atau untuk flash disk atau card reader dan lain sebagainya terus ada sd card terus ada tombol on off ada ini apa namanya slot atau colokan untuk micro usb terus diatasnya ada tombol menu minus plus terus sama ini apalah lupa gue ini ada santolannya bisa disantolin buat kalungan terus dapatnya seperti biasa speakernya seperti ini lumayan kita nyalain langsung bagian samping-sampingnya ya samping-sampingnya udah gak ada apa-apa ini dudukan supaya gak meleset kayaknya terus samping kiri-kanan gak ada apa-apa kosong belum kita nyalain dulu kalau masih ada baterainya suaranya kayak gitu ya khas banget ya ini kenapa sih kalau speaker bluetooth pasti suaranya kayak gitu pengisi suaranya itu-itu doang apa ya besok kalau yang ngisi suara si mas Andro suaranya 92.7 gitu yaudah langsung kita cobain dulu untuk speaker bluetoothnya kita pindahin dulu perangkat baru ini gue ada handphone jadul yang masih bisa dipakai juga buat musikan kita pindahin ini disini G2 gue jadi inget salah satu tokoh di Kamen Dager iya suaranya kayak gitu ya lumayan terus kita puter lagu lagu yang gak ada copyrightnya supaya gue bisa monet kalau ada copyrightnya percuma dong gue bikin video ya I don't think that bullets will bring back desire Oke, dan ternyata loading ya Yaudah, itu aja Itu aja, sedikit review tentang unboxing sama sedikit review tentang music box atau speaker bluetooth yang harganya cuma seban Di part yang kedua, untuk part ketiganya besok ya, karena barangnya belum sampai Jadi besok, gue bakalan unboxing lagi Untuk part yang ketiganya, ada dua speaker lagi sebenarnya Dan bentuknya tuh, wah, kalau menurut gue sih biasa Biasa aja, biasa ada di pasaran Kalau yang bagus, kalau menurut gue yang ini Sama yang tadi itu yang Apa namanya, yang unboxingan pertama itu yang Agak berat dikit ya Agak berat, nggak tau berat di ongkos atau berat apa Tapi jelas berat lah Pokoknya, kalau yang ini lebih ringan Kalau yang speaker yang satunya itu Nah, yang ini Ini tuh lebih berat Ini baterainya nggak dijelaskan berapa mAh Terus, nggak dijelaskan juga kuat tahan berapa jam yang ini Tapi kalau yang ini cuma 2 jam katanya Yaudah, thank you banget Untuk yang belum subscribe, nggak usah di subscribe Karena nggak penting juga Karena ini channel juga nggak penting Cuma buat hiburan doang Karena kemarin gue sempat monet ya Sempat ada iklannya dan lain sebagainya Ternyata kena bended sama Youtube Mampus gue Yaudah deh Karena ini juga Jadi curhat Jadi curhat Beli banget Jadi curhat malahan Yaudah, karena ini juga cuma buat hiburan Tujuan gue bikin video-video kayak gini Cuma buat hiburan Yaudah, hiburan aja Nggak usah nyari duit lagi Memang tujuannya untuk hiburan gitu kan Semoga aja sih besok bisa di monet ya Itu nilai plusnya Kalau misalnya ini Tapi kalau Nggak bisa di monet pun Yaudah, buat hiburan aja Thank you Jangan di subscribe Jangan di komen Jangan di like Jangan di share Pokoknya nggak penting Gue pamit dulu Besok ketemu lagi di part yang ketiga Jangan di subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan di subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan di subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan di subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn